Halo semua, balik lagi sama gue, marlapa-lapan di video Harvest Town. Oke, beberapa waktu lalu ada beberapa orang yang minta dibuatin video, reward apa aja sih yang kita dapati kalau kita berhasil naikin hati NPC, dan kemarin gue baru ada waktu ya buat record. Oh ya, sebelum ke videonya, gue bakal jelasin dulu sedikit, jadi gak semua NPC yang bakal ngasih reward ya, atau hadiah ketika hatinya itu udah naik, jadi cuma beberapa NPC aja sih yang bakal ngasih, dan di video ini gue cuma bakal bahas NPC yang ngasih reward aja ya, loh percuma dong bang, gue udah naikin hati mereka tapi gak ada rewardnya, ya gak bisa dibilang gitu juga sih. Sebenarnya mereka itu ngasih ya guys, cuma rewardnya itu bareng-bareng umum, kayak bibit, terus seasoning, gula, garam, tepung, dan sebagainya. Gak kayak reward NPC yang bakal gue jelasin nanti ya, dan kalau kalian lagi beruntung, kalian bisa dapat antiquity dari mereka, cuma ya jarang banget sih. Oke, itu tadi penjelasannya ya, dan sekarang kita langsung aja ke videonya, let's go. Eh lah kol, ketika hatinya udah di 7, nanti dia bakal ngasih baseball bat, ini weapon ya guys, dan damagenya lumayan sih. Foxy, ketika hatinya di 10, nanti kalian bakal dikasih pen atau penggorengan gitu, dan ini bukan alat masak ya guys, jadi ini weapon. Dengan penin yang kalian bisa survive atau handiokul kev dari lantai 1 sampai 120. Pilih seteram, ketika hatinya sampai 7 nanti, kalian bakal dikasih resep sok makkek, yang bisa kalian masak di dapur kalian. Mei, ketika hatinya sampai 7 nanti, kalian bakal dikasih decoration warm up kayak gini guys. Liyong, ini juga sama, ketika hatinya di 7, kalian bakal dikasih decoration robot, ini bisa kalian letakin di mana atau di dalam rumah kalian ya guys. Kelih wah, ketika hatinya di 7, nanti bakal dikasih life potion blueprint, ini fungsinya supaya nanti kalian bisa craft life potion ya. Gery kes, kalian bakal dapat resep spicy soup setelah hati dari Gery ini mencapai 7. Tom Cole, setelah hatinya mencapai 7, kalian bakal dikasih decoration globe kayak gini guys. David Hanks, ketika hatinya mencapai 5, kalian bakal dikasih stone fence blueprint ya. Ini gunanya biar kalian bisa craft stone fence ini. Jim Ortis, ketika hatinya mencapai 7, nanti kalian bakal dikasih view, painting, decoration. Bentuknya bentuknya kayak gini guys. Adam berang, ketika hatinya ditujuk, kalian bakal dikasih resep spicy crepe ya. Mary Morris, kalian bakal dapat resep finager fish ketika hati Mary ini mencapai 7. Pilih teri, ketika hatinya ditujuk, kalian bakal dikasih gem bread. Ini resep ya guys. Peter Allen, ketika hatinya mencapai 7, kalian bakal dikasih resep soy bean dish ya guys. Dan yang terakhir, John Gray. Nanti dia bakal dikasih item swim ring decoration dengan syarat hatinya sudah mencapai 7 ya. Dan bentuk dari swim ring ini seperti ini. Oke, itu dia tadi reward apa aja yang kalian dapatin setelah naikin hati NPC. Dan semoga bisa membantu kalian ya, khususnya buat player yang baru main game ini. Nah, sampai disini dulu video dari gua. Kalau kalian punya pertanyaan supporter Harvest Town, lu jangan ragu aja. Langsung komen di bawah, oke? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan di subscribe channelnya ya. Gua omat88. Pemirin deg-deg-deg-deg dulu. Keep respect and happy gaming. See you next time and bye bye. Bye bye. Bye bye, bye. Bye bye.